siapa yang memaparkan pertama saya bu oke mazara langsung dimulai aja ya bu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai metode pembelajaran definisi metode pembelajaran yaitu cara yang digunakan oleh pendidik untuk mempersiapkan segala hal yang dipersiapkan untuk kebutuhan pelajar untuk kebutuhan belajar mengajar agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai ini ada beberapa jenis-jenis metode pembelajaran yang nanti akan dijelaskan satu persatu yang pertama ada metode proyek dimana metode ini bertitik tolak dari suatu masalah kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan serta pemecahannya secara komprehensif dan bermakna keterampilan yang ditumbuhkan dalam metode proyek ini diantaranya keterampilan komunikasi dan presentasi keterampilan manajemen organisasi dan waktu keterampilan penelitian dan penyelidikan keterampilan penilaian diri dan refleksi partisipasi kelompok dan kepemimpinan dan pemikiran kritis beberapa keunggulan dari metode proyek ini yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar mendorong kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu hargai kemudian ada meningkatkan kemampuan pemecahan masalah membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah yang kompleks serta meningkatkan kolaborasi kerjasama ini ada beberapa keterbatasan dalam metode proyek diantaranya membutuhkan biaya yang cukup banyak memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah banyak pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana pendidik memegang peran utama di kelas dan itu ada banyaknya peralatan yang harus disediakan kemungkinan terdapat peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok serta kekhawatiran peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan karena topik setiap kelompok yang berbeda-beda ini ada penerapan project-based learning metode proyek yaitu dapat digunakan ketika pendidik ingin mengkondisikan pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik di mana peserta didik memiliki pengalaman belajar yang lebih menarik dan menghasilkan sebuah karya berdasarkan permasalahan nyata atau konteksual yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya Dr. Dua-tua, metode ini adalah karya dalam pes belajar mengajar dengan dan membuat tugas terhadap siswa atau ketidik itu bersebut sebuah maklumat perkarangan buat kelipu mengumpulkan lelar perang dan dapat menyusun keangan dan masih banyak lagi metode ini juga merupakan secara mengajar dengan kegiatan perlenaan antara siswa dan guru mengenai subplok bahasan harus diselesaikan oleh siswa dalam waktu tertentu yang disepakit karakteristik metode ini metode ini menjuruhkan menurut metode belajar cema metode ini mempunyai pemberian tugas dengan baik dari ruang lingkup maupun bahannya kesanaannya dapat digunakan dari yang di luar maupun kelompok dalam sesuatu pembelajaran, siswa hendaknya didorong untuk melakukan kegiatan yang tidak menurutkan sesuatu dan kredit RDI bertujuan untuk menurutkan sesuatu pembelajaran yang kuaratis, merongk perilaku kasi membiasa berpikir kompresif dan mumpul kemandian di proses belajaran keunggulan metode belajaran lahan-lahan dan kekagamanan siswa siswa belajar dan mengembangkan inisiat dan sikap mandiri memberikan kesan, disiplin, dan belajar dapat mempraktekkan hasil hati teori dalam kehidupan yang tak dan dapat membawa pengelolaan siswa dalam spesialis kekurangan metode tugas, siswa dapat melakukan penipuan terhadap tugas yang diberikan jika tugas diberikan terbaik, maka siswa dapat mengalami kejenuhan hingga mengganggu terdapatkan siswa sulit berikan tugas dapat memenuhi perbedaan individunya dan meninggalkan masing-masing siswa dan pemberian tugas juga cenderung memakan waktu dan tenaga selanjutnya ada metode eksperimen metode ini mengedepankan aktivitas percobaan sehingga siswa mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari dengan metode ini bertujuan agar peserta didik mampu mencapai dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan yang dihadapi dengan melakukan percobaan serta melatih cara berpikir ilmiah untuk menemukan bukti kebenaran dalam sebuah teori beberapa karakteristik dari metode eksperimen yaitu peserta didik mendapat kesempatan untuk melatih keterampilan proses agar memperoleh hasil belajar yang maksimal pengalaman yang dialami secara langsung dapat tertanam dalam ingatannya keterlibatan fisik, mental, serta emosional dapat diperkenalkan pada suatu kondisi pembelajaran melatih peserta didik untuk lebih aktif dalam mengikuti tahapan pembelajaran peserta didik dapat menemukan sendiri konsep yang sesuai dengan hasil yang diperoleh selama pembelajaran keunggulan dari metode eksperimen yaitu membuat peserta didik percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri kemudian peserta didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi atau menjelajah tentang ilmu teknologi serta lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan yang dilakukannya sendiri kekurangannya memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh kemudian menuntut ketelitian keuletan dan ketabahan pada setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan dan metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang ilmu dan teknologi selanjutnya metode diskusi metode diskusi yaitu siswa dihadapkan pada suatu masalah yang bisa beruka pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama tujuan metode pembelajaran diskusi adalah memotivasi untuk memberi stimulasi kepada siswa agar berpikir kritis mengeluarkan pendapatnya serta menyumbangkan pikiran-pikiran dan mengambil suatu jawaban yang aktual kemudian disini ada karakteristik metode diskusi tugas utama guru dalam perjalanan ini adalah lebih banyak berperan sebagai pembimbing fasilitator atau motivator sukan traksi dan aktivitas siswa dalam diskusi menjadi lebih efektif kemudian disini ada kelebihan metode diskusi yang pertama adalah menyadarkan siswa bahwa masalah dapat dihidupkan dengan berbagai jalan dan bukan satu jalan saja atau satu jalan saja kemudian membiasakan siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri dan membiasakan bersikap toleran kemudian membiasakan siswa untuk berpikir kritis dan mau mengungkapkan ide-ide kritisnya kekurangan metode diskusi yang pertama itu tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar kemudian peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas apabila siswa tidak memahami konsep dasar permasalahan maka diskusi tidak efektif kemudian hanya dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka beca biasanya orang-orang menghendaki pendekatan yang lebih formal dan alokasi waktu yang sulit karena banyak memakan waktu metode sosiodrama sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial seperti halnya permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah kenakalan remaja narkoba, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya sosiodrama merupakan teknik yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan melalui suatu suasana yang didramatisasikan sehingga dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan karakteristik metode sosiodrama itu yang satu pertama merupakan peniruan dari situasi yang sebenarnya kedua membahas masalah sosial ketiga adanya peranan yang dimainkan oleh siswa dan keempat itu adanya pemecahan masalah dan pengambilan keputusan kelebihan metode sosiodrama itu antara lain dapat mengembangkan kreativitas siswa dengan peran yang dimainkan siswa sehingga dapat berfantasi lalu memupuk kerjasama antara siswa lalu ada menumbuhkan bakat siswa dalam seni drama siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri dan ada memupuk keberanian berpendapat di depan pelas serta melatih siswa untuk menganalisa masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat lalu kelemahan metode sosiodrama itu yang pertama sosiodrama dan bermain peran memerlukan waktu yang relatif cukup lama kedua memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid dan ini tidak semua guru memilikinya ketiga kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran dan merasa malu untuk memerlukan suatu adegan tertentu keempat tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini dan yang kelima itu pada pelajaran agama masalah keimanan sulit disajikan melalui metode sosiodrama dan bermain peran seperti ini selanjutnya ada metode demokrasi demokrasi atau metode ngajar dengan cara memperagam barang jadi aran dan tanpa kegiatan secara langsung memperlui penggunaan metode pengajaran krepan di pokok rasa mati yang selisir metode ini juga dikatakan sebagai metode pengajar yang menggunakan peragaman untuk perjalanan atau untuk memperhatikan bagaimana konsesu dan positif kastetik metode ini yaitu metode ini terdiri dari tahan persiapan dan tahap laksanaan tahapan persiapan terdiri dari pahal yang silahkan haruskan jualan yang harus siapkan oleh setiap proses masyarakat siapan gagal secara langkah-langkah yang akan dilakukan lakukan obat yang masyarakat lalu tahan persiapan terdiri dari pembuatan dan langkah-langkah laksanaan demonstrasi ini berupa lima angkah pesos dan metode yang masih mulai dari player expand, show, observe, lalu ada summarize kolon dari metode ini dapat mendorong motivasi belajar serta didik dapat menghidupkan pelajaran karena serta didik tidak hanya mendengar tapi juga melihat risiko yang terjadi metode ini apabila senakan dengar tepat dapat terlihat hasilnya demonstrasi seringkali mudah teringat daripada bahasa dalam buku, pegangan, atau penjelasan didik keterbatasan metode demonstrasi masyarakat didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan semua benda dapat didemonstrasikan sukar dimengerti apabila didemonstrasi oleh guru kurang menguasai apa yang didemonstrasikan demonstrasi juga memerlukan persiapan yang lebih matang sebab tanpa ada persiapan yang memadai demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan model ini tidak efektif lagi Metode Problem Solving Metode Problem Solving adalah metode pelajaran yang dapat digunakan dalam pengembangan dan mengimplementasikan kognitif peserta didik melalui keaktifan dalam berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah Next Nah ini dia adalah karakter dan tujuan dari metode Problem Solving karakter utamanya adalah menyiapkan masalah yang jelas untuk diselesaikan lalu merumuskan penyelesaian masalah dengan berbagai pendekatan dan untuk tujuannya ada mengembangkan kemampuan berpikir dan memberikan kepada peserta didik Arfinda selamat mengembangkan kemampuan sehari-hari Next Oh iya Bu Iya Bu Sekarang udah jelas belum? Sudah jelas Kalau ini gak usah maksa ininya Ibu gak denger suaramu tadi Gak usah dipaksa videonya Ayo lanjut Fin Pindah kemana Pindah Coba Kawan kelompoknya diganti Diganti dengan yang lainnya Siapa yang mau ini lagi Halo Ibu Sudah bisa denger suaramu Oke Ya Untuk kelebihan dan kekurangan dari metode Problem Solving Kelebihannya adalah melatih siswa untuk menghadapi problem-problema atau situasi yang timbul secara spontan Lalu yang kedua menjadi aktif dan berinisiatif serta tanggung jawab sendiri Yang ketiga pendidikan di sekolah adalah lupa dengan kehidupan Yang keempat dapat berpikir dan bertindak kreatif Untuk kekurangannya ada memerlukan waktu yang lama kesulitan dalam menentukan tingkat kesulitan masalah siswa yang pasif dan malas akan tertinggal dan yang terakhir ada sukar sekali untuk mengorganisasikan bahan pembelajaran Selanjutnya ada metode karya wisata Metode karya wisata adalah suatu cara penyajihan bahkan pelajaran dengan membawa siswa langsung pada objek yang akan dipelajari dan objek itu terdapat di luar kelas Metode karya wisata ini berfungsi sebagai kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan peserta didik dalam pembelajaran juga merupakan metode pembelajaran yang mengajak peserta didik kesulasana di luar kelas atau di luar sekolah kelebihan dan kekurangan metode karya wisata adalah kelebihannya karya wisata ini mempunyai prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam proses pelajar-pelajar kemudian membuat apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan di masyarakat kemudian pengajaran dengan metode karya wisata ini dapat lebih merangsang kreativitas siswa untuk kekurangannya dalam metode karya wisata ini ada fasilitas yang diperlukan sulit untuk disediakan siswa di sekolah kemudian ada permasalahan biaya yang digunakan untuk acara ini lebih banyak dan memerlukan persiapan dan perencanaan yang diperlukan kemudian ada metode tanya jawab metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa guru bertanya dan siswa menjawab atau siswa bertanya dan guru menjawab dalam komentasi ini terlihat hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa metode tanya jawab dapat berfungsi dengan baik jika pada tahap awalnya terdapat rumusan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut dapat mendorong siswa untuk aktif sehingga menjadi kerjasama antar siswa kemudian ada karakteristik metode tanya jawab siswa menemukan pemecahan masalah dengan cepat dan tepat penggunaan teknik tanya jawab biasanya baik untuk maksud-maksud yang diperlukan untuk menyimpulkan atau mengikisar pelajaran atau apa yang dibaca dengan jika tanya jawab siswa akan tersusun jalan pikirannya sehingga mencapai rumusan yang baik dan tepat tanya jawab dapat membantu mempunyai perhatian siswa pada pelajaran serta mengembangkan kemampuannya untuk menggunakan pengetahuan dan pengalamannya sehingga pengetahuan menjadi lebih fungsional lalu disini ada kelebihan metode tanya jawab yang pertama itu ada pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun ketika siswa itu sedang ribut yang mengantuk kembali tegar atau segar dan hilang rasa kantuknya kemudian yang kedua merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan kemudian yang ketiga mengembangkan keberanian dan ketampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat lalu ada kekurangan dari metode tanya jawab ini yang pertama apabila siswa terlalu banyak maka tidak akan cukup waktu memberikan giliran kepada siswa kemudian yang kedua pemakaian waktu lebih banyak jika dibandingkan dengan metode ceramah dan jalan pelajaran lebih lambat dibanding dari metode ceramah kemudian yang ketiga sering terjadi penyelewengan dari masalah pokoknya selanjutnya yaitu metode latihan metode latihan adalah suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang digunakan untuk memperoleh ketangkasan ketepatan kesempatan dan ketengampilan latihan adalah suatu teknik pengajar yang mendorong siswa untuk melaksanakan kegiatan latihan pada memiliki ketangkasan atau ketangkasan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari kelebihan dan kekurangan dari metode latihan yaitu kelebihannya diantaranya untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang dibuat seperti hubungan huruf-huruf dalam kejadian penggunaan simbol dan sebagainya kemudian pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan mengambah ketepatan secara kecepatan pelaksanaan kemudian pembentukan kebiasaan itu membuat gerakan-gerakan yang kompleks menjadi lebih otomatis untuk kekurangan dari metode latihan ini yang pertama adalah menghambat bakat dan inisiatif siswa kemudian menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan kemudian kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang berupakan hal yang menggunakan berikut sekadid dan mudah memusatkan kemudian dapat membentuk kebiasaan yang kaku karena bersifat otomatis metode ceramah adalah metode memberikan otayaan atau penjelasan kepada sijul murid pada waktu dan terkata tentu metode ceramah ini juga biasanya disebutkan metode kodiah atau metode didato tujuan dari metode ceramah yang pertama adalah menciptakan langgan danas pemikiran peserta didik yang kedua menyejikkan garis-garis besar isi pelajaran dan permasalahan yang terdapat dalam isi pelajaran dan menemukan rasa ingin tahu melalui pemerkayaan pembelajaran yang keempat ada memperkenalkan hal-hal baru dan memberikan penjelasan secara gampang yang kelima ada sebagai langkah awal untuk metode yang lainnya kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah kelebihannya ada praktis dari sisi persiapan efisien dari sisi waktu dan biaya dapat menyampaikan materi yang banyak mendorong guru untuk menguasai materi untuk kekurangannya ada guru lebih aktif sedangkan murid tasif guru dianggap selalu benar dan yang terakhir siswa lebih bosan dan merasa ngantuk sekian presentasi dari kami jika ada yang diatakan di stop dulu itunya